assalamualaikum nah bertemu lagi channel kampung elektrik teman teman video kayak ini ini ada beberapa power ya kali ini kita akan membahas sedikit mengenai power lagi ya mengenai karakter power kita bisa berubah karakter power dengan cara kita merubah resistor elko-resonan dan elko-resonan letaknya ada di sini teman-teman kita cari transistor ya transistor ini buffering ini ketiga transistor kita cari yang basisnya menuju ke speaker ada R3.3.0 ini namanya feedback dan R ini adalah R-resonan dan elko-resonan ya basis menuju ke ground kita cari yang ini ini kita bisa rubah sesuai keinginan anda ini bisa dirubah separuhnya ini ya 330 Ohm dan ini bisa dinaikkan jadi 68 mikrofarad ya biar bassnya semakin oke teman-teman semakin mantap lah ya semakin kencang Hai kalau kepingin nada middle biar karakter mid ya ini elko nya ini diganti dengan satu mikrofarad barat saja tidak usah sedikit ya bisa juga kita ganti dengan dibawahnya satu mikrofarad bisa menggunakan setengah mikrofarad ya juga bisa atau 0,22 mikrofarad juga bisa biar karakternya menjadi high gear ini bisa dirubah ya untuk air feedbacknya ini juga bisa dirubah sesuai keinginan anda ya kita otak-otak atik disini saja itu sudah merubah karakter power itu sendiri hampir di segala jenis power pasti ada R-resonan dan elko-resonannya yang berfungsi sebagai pengatur nada teman-teman biar nadanya makin lantang atau makin rendah bisa juga kita modif di C inputnya ini teman-teman C inputnya bisa kita berubah sesuai keinginan anda misalnya pingin nada bass ya ini bisa berubah dengan 224 ya ini semula 104 bisa juga dengan 224 dan elko-resonan bisa dirubah menjadi 68 mikrofarad dan R-nya ini dirubah dengan 330 ohm ya tak lepas ini semua trafo itu berpengaruh ya trafo sangat berpengaruh besarnya 5 Ampere dan portase itu sangat berpengaruh dengan dan besarnya Watt speaker itu sendiri yang ideal adalah 5 Ampere murni teman-teman kita usahakan di segala jenis power yang ini power OCL power S-OCL power sangat 400 Watt atau Safari atau bahkan power yang 140 Watt kita gunakan trafo 5 Ampere murni biar makin enak teman-teman kita carilah komponen yang sebagus mungkin ya saya akan carilah resistor film yang warna biru-biru semua teman-teman biar makin halus dan kalau bisa ini yang MKM untuk mirarnya ini juga ada R-resonan dan elko-resonan nya teman-teman pasti di segala jenis power pasti ada semua kalau untuk 144 Watt ini R-resonan dan elko-resonan yang ada di gate power 144 Watt itu berada di kaki nomor 2 yaitu ada di resistor 1K low dan ada di elko yang ini teman-teman nah kita bisa rubah sesuai karakter keinginan anda ya bisa dirubah karakter menjadi mid jadi hack atau sub tapi ini semua tidak terlepas dari ACC power atau aksesoris power seperti tool control mixer atau equalizer dan sebagainya itu juga sangat berpengaruh ya ini cuma karakter power itu sendiri teman-teman untuk mendorong dari ACC powernya biar makin mantap teman-teman sesuai keinginan anda tentunya ya nah cukup demikian untuk video kali ini wassalamualaikum